Terpapar Radikalisme Terat-teratakan jaringan propaganda terorisme ini kan seringnya masuk ke komunitas, lewat media sosial, kemudian secara tak kasat mata lama-lama akhirnya mengubah watak seseorang. Ini yang harus diwaspadai. Apa saja indikatornya yang bisa ditandai begitu? Yang pertama, kalau kebetulan kita tatap muka diskusi atau kita ikut bagian dari grup medsos mereka, orang-orang yang cenderung menemparkan ujaran kebencian. Sehingga dia tidak melihat realitas itu ada dimensi positifnya. Dan itu yang pertama. Jadi ketika ada orang yang suka mengunggah sesuatu yang cenderung negatif saja, itu sebenarnya kan mengindikasikan bahwa dia sedang berorientasi atau melihat sesuatu yang sifatnya negatif. Lalu yang kedua, ketika di dalam perbedaan pendapat, itu enggan untuk memberikan argumentasi yang logis dan mencerahkan. Nah ini yang barangkali. Terus yang ketiga barangkali adalah ketika melihat, terutama pada pemerintahan atau resim yang sedang berkuasa, itu hanya dilihat sisi negatifnya melulu. Memang pemerintah itu harus dikritik, ya. Tetapi kita juga sadar bahwa pemerintah itu mendapatkan kewenangan dari rakyat untuk pemerintah. Maka pemerintahnya itu tidak boleh absolut. Karena tidak boleh absolut, perlu ada kritik. Cuma cara mengungkapkan kritik ini apakah mendasarkan pada kebencian dan pelecehan atau ingin mencari solusi. Dan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman yang cenderung melakukan itu, kadang-kadang yang paling berbahaya di era sekarang ini justru mereka jadi pendiem. Ini yang agak susah. Tahu-tahu mereka sudah langsung meledakan dirinya. Ini yang memang tidak mudah. Jadi sekali lagi bahwa justru problem keluarga dan masyarakat, ketika ada teman kita atau saudara kita yang mengisolasi diri dan melakukan penutupan diri eklusif, ini yang memang perlu ada pendekatan-pendekatan khusus. Itu kalau cari ciri-cirinya kok menurut saya. Oke. Pak Saoki, pendekatan-pendekatan seperti apa yang harus dilakukan oleh misalnya keluarga terdekat, sekolah, kemudian lingkungan kampus, dan juga pihak-pihak terkait, dan juga pemerintah saat ini yang bisa dilakukan untuk menangkar radikalisme? Ya kalau misalkan masih dalam tahap yang intoleran, mungkin perlu diajak dialog ya. Diajak dialog bahwasannya misalkan itu tidak benar. Nah, banyak sekali misalkan kita ketahui pelaku bom Makassar itu, saya dapatkan informasi bahwasannya marah ketika ibunya baca Barzanzi. Barzanzi itu adalah sirah Nabawiyah gitu ya, sirah sejarah dari Rasulullah SAW. Dia marah gitu. Nah, memang kelompok ini tidak suka dengan acara-acara seperti itu, semahan, segala macam. Jadi, memang apa yang harus dilakukan memang pendekatan kebudayaan. Jadi, diajak dialog bahwasannya Indonesia itu, Indonesia punya kultur tersendiri. Yang kedua, perlu diberikan penjelasan gitu ya, dari sisi kultur atau kemudian sejarah Islam itu seperti apa sih masuknya misalkan di Indonesia. Anda bisa lihat misalkan, dan dibandingkan bagaimana misalkan Islam kalau masuk lewat perang, lewat kekerasan, itu tidak lama. Anda bisa lihat di Spanyol seperti apa. Lalu kemudian dicerahkan juga bagaimana Islam masuk di Indonesia tanpa kekerasan, dengan perdamaian. Dan hari ini lebih dari 80% umat Islam di Indonesia. Ini salah satu pembelajaran yang harus diberikan. Belum lagi misalkan dari sisi sejarah Islam juga harus dicerahkan. Memang persoalan literasi ya, benang garis bawahnya adalah literasi. Literasi bagaimana generasi muda kita ini tidak lalu terpukau ya, dengan narasi-narasi yang sebetulnya itu jauh dari konteks sejarah gitu ya. Kita tahu misalkan beberapa saat yang lalu rame tentang khilafah lalu. Padahal dalam konteks Usmani itu, beberapa sejarah-sejarah Usmani tidak ada kata-kata khilafah. Yang ada daulah, ya daulah itu daulat Osmanul Deuleti, bukan uslaman khilafeti gitu. Itu saja hal yang sangat sederhana dari sisi penamaan, literasi. Banyak generasi muda yang sangat terpukau dengan persona-persona seperti itu. Padahal kalau dibaca lebih lanjut, dikaji lebih dalam, itu tidak demikian. Ada fakta-fakta sejarah yang dibelokkan juga. Jadi memang pertama pendekatannya dialog, lalu kemudian diajak untuk membaca sejarah, seperti apa, bagaimana, peradaban, dan lain-lain-lain. Saya pikir itu yang selanjutnya memang caranya seperti apa, mungkin ramah dalam bermedia sosial gitu ya. Jadi tidak usahlah ikut-ikut ujaran kebencian, padahal kan sebetulnya kita sesama anak bangsa gitu ya. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa gitu ya. Tidak perlu misalkan dengan adanya perbedaan pendapat, saling menegasikan sampai berujung pada hal-hal yang berkekerasan gitu. Baik. Pak Saukilah dan juga Prof. Hariono, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami hari ini dalam Lunch Talk. Salam sehat selalu. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Bapak.